Halo Rxlovers, kembali lagi bersama aku Hilvan di kanal Rainbow XD. Kembali lagi kita bermain game PKXD, dan hari ini aku mau bahas sedikit tentang spoiler update yang akan datang selanjutnya di PKXD. Dan bener aja dugaanku, ternyata hari Rabu ini ada spoiler ya, karena tanda-tandanya udah jelas akan ada spoiler update hari ini. Udah ku bahas juga kemarin di videoku sebelumnya, dan aku akan membahas spoiler itu. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi, kita bahas spoiler update-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Benar, Mister! Berkedip! Invesi! Batu meteor itu sudah mulai menginfeksi manusia. Kuharap nantana cukup kuat untuk menyelesaikan masalah ini dengan tongkat barunya. Pulau rumah juga rusak, semuanya gelap. Apakah langit mulai gelap, pernah kan Anda memperhatikan bahwa malam semakin panjang, segalanya tampak menjadi sedikit suram? Dan ada gambar juga. Dan ada gambar juga, tapi gambarnya itu hitam. Apa yang ada di dalam gambar hitam itu? Kalau kita klik gambarnya, ada pesan rahasia. Nah, JT arti dari pesan itu, yang tadi aku ketik, yaitu pulau dan rumah hancur, semuanya gelap. Nah, itu arti dari pesan yang hitam ini, seperti pesan rahasia. JT, batu-batu or itu menginfeksi para warga PKXD. Dan selain itu, malam berasa lebih panjang atau lama dari biasanya. Kalian pasti udah tahu, ini akan ada event apa ya? Tapi ini bahkan belum waktunya Halloween. Mengapa keadaannya begitu suram? Mungkinkah ini pra-Halloween yang disebabkan oleh flicker dan pedangnya? Tunggu sebentar, bahkan pesan saya mengalami perubahan gelap. JT ini sebenarnya bukan waktunya Halloween. Tapi kenapa? Dunia PKXD terlihat serang. Ada pesan rahasia lagi. Dan artinya itu yang tadi ya, yang mungkinkah ini pra-Halloween dan disebabkan oleh pedang flicker? Nah, yang itu. JT ini adalah pesan rahasia. Bukan pesan rahasia sih, tapi pesan yang ditutupi oleh flicker. Siapa yang melakukan ini? Anda bisa berhenti sekarang? Itu ke muka flicker. Aku takut gelap. Jangan lakukan itu. Cepat, masuk ke dalam mobil. Nyalakan lampunya dan ayo pergi dari sini. Ini adalah mobil api biru. Jika kecepatan adalah yang Anda cari, inilah mobil yang tepat untuk Anda. Dan ada pesan rahasianya lagi. Ini artinya yang tadi. Yang ada amat mangisnya. Gatau kenapa flicker menutupi pesan yang ada tulisan gelapnya. Yang ada tulisan gelapnya itu ditutupin sama dia. Atau mungkin biar setemak aja sesuai tulisan gelap. Flicker itu dia jel kayaknya. Soalnya dia mematikan lampu. Tapi gatau lampu kamar atau lampu apa ya? Pokoknya lampu aja. Dan yang ketakutan pun langsung menaiki mobil dan menyalakan lampunya. Karena dia ketakutan. Mobil apa bang? Mobil yang tadi ya? Warna biru. Dah katanya mobil itu cepat. Hang. Apakah itu mobil tercepat dari semua kendaraan di PKXD? Gatau deh. Tapi percepat. Aku baru saja melihat dua hantu di belakang kami. Dan aku bahkan tidak ingin tahu. Apa yang mereka lakukan di sini? Semuanya sangat aneh. Sepertinya ini bukan salah Halloween. Tunggu sebentar. Tidak. Ini bukan Halloween. Ini sebuah pengaturan. Saya baru saja memastikan bahwa ada seseorang dibalik semua ini di Instagram PKXD. Mereka juga telah mengambil alih semuanya di sana. Ini hanya pencarian pecahan meteorit lagi. Nah JT nanti akan ada sepertinya pet. Tapi aku gatau itu pet atau apa? Yang bertema hantu. Ada warna hitam. Dan ada warna putih. Dan katanya, semua ini bukan salah akan ada Halloween. Tapi sudah ada yang setting semua ini. Ya pasti kita tahu siapa yang ada di balik semua ini. Siapa lagi kalau bukan Flickr? Teman-teman lihat aja baju dan tangannya mirip dengan desain armornya Flickr. Dan kata gosip girl itu mereka ya? Ham. Apakah Flickr itu dengan Glitch bekerja sama? Kayaknya sih ya. Dan mereka melakukan ini untuk mengambil batu-batu or yang ada di alam semesta PKXD. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan dengan pecahannya kali ini. Saya harap itu sesuatu yang kuat, tapi tidak berbahaya. Saya ketakutan. Saya merasa, kita akan menderita malam yang panjang untuk waktu yang lama. Ini sepertinya hanya permulaan. Kayaknya di update Halloween kali ini. Gak akan ada siang hari. Sama seperti di event Monster Lab. Nah itu juga gak ada siang hari kan. Cuman malam aja. Nah itu akan terjadi lagi pada event Halloween ini. Dan itulah dia teman-teman untuk spoiler kali ini. Masih sedikit sih untuk spoiler Halloweennya. Cuman katanya ini masih permulaan. Jadi kedepannya akan ada spoiler-spoiler terbaru. Kita tunggu aja. Aku sih mau banget mobilnya ya. Karena itu desainnya bagus banget. Dan juga warna biru, warna kesukaanku. Tapi ngomong-ngomong. Soal secret box berhadiah armor astronot. Untuk secret box armor astronot. Masih belum terbuka dang teman-teman. Nah ini ya. Masih aja belum terbuka loh. Padahal udah 5 hari. Udah hari kelima. Belum terbuka. Ini gatau error? Atau kenapa? Ya ampun PKXD. Dan apakah di event Halloween nanti? Secret box berhadiah armor astronot ini masih ada? Atau hilang? Kalau hilang ini kasian sih. Yang mau dapat armor astronot ini. Tapi gatau ini nanti bisa didapatkan atau enggak. Karena masih error. Gini sih kalau PKXD mau update. Ada aja bit-bitnya. Ada aja bit-bitnya. Ya semoga aja untuk armor astronot gratis ini bisa didapatkan nanti. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Mungkin sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini. Bola kali. Like-nya. Agar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah like. Dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax